Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini saya baca cepat ya Ada beberapa negatif mindset yang kita sering keliru menyikapinya Misalnya ini dari Joseph Newton Ini seorang pendeta baptis Kata beliau Orang-orang merasa kesepian karena mereka lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatah Kita sering lebih sibuk mencari jarak kita dengan yang lain Beda-beda kita dengan yang lain Sehingga kita tambah jauh dari yang lain Dibandingkan jembatan Jadi kita tidak melihat yang sama itu kan jembatannya Kita lebih suka melihat yang beda-beda Sama-sama manusianya kita bedakan Ini negaranya mana dulu Indonesia Oh berarti yang tidak Indonesia tidak masuk Yang tidak Indonesia itu yang bule-bule itu Terus kita bedakan Sama-sama Indonesia masih ditanya Agamanya apa dulu Oh Islam Berarti yang tidak Islam tidak dihitung Sama-sama Islamnya Eh sebentar Organisasinya apa dulu Nanti organisasinya sama Lu sebentar Alirannya apa dulu Yang garis lurus Apa garis jungkel-jungkel Apa garis apa Kita selalu bikin tembok Tidak membuat jembatan Itu yang membuat kita kesepian Kita terus-menerus bikin tembok Tembok yang Ya saya organisasinya sama Tapi saya tidak seperti dia Saya begini Oh dan terus Akhirnya kita sendirian Benar Ini yang bahasa saya Negatif mindset Kita lebih banyak membangun tembok Daripada membangun jembatan Setiap kali kita bikin postingan Di Instagram Di Twitter Itu kita tidak sadar Bikin tembok baru Tembok baru Akhirnya rasanya Akhirnya kita kesepian Sendirian Dan ada lagi Negatif mindset kedua Yaitu Banyak orang Yang mencari Teman yang baik Yang tepat Mencari orang yang sesuai Untuk dibersamai Ini negatif mindset Karena idealnya apa Bukan itu Far too many people are looking for the right person Instead of trying to be the right person Caranya tidak begitu Bukan kamu mencari teman yang tepat Yang benar adalah Jadikan dirimu teman yang tepat Untuk orang lain Jadi kita Selama ini sibuk Mikir Siapa yang cocok Untuk saya Kebalik Jadikan dirimu cocok Untuk siapa saja Biar tidak keliru Karena pakai teori-teori Di depan tadi Mungkin teman-teman Nembak Ya orang lain Oh kamu tidak cocok Kamu tidak cocok Ya nanti temanmu Balasnya Emangnya kamu cocok Kamu juga tidak cocok Buat saya Nah berarti apa Ayo kita berusaha Mengkonstruksi diri kita Agar cocok Jadi pasangannya siapa Satu lagi Terakhir Ini ada Beberapa variasi khusus Dalam kebersamaan Variasi khusus ini Memahaminya harus khusus Ada yang negatif Ada yang positif Yang pertama Yang negatif Ada namanya Egois Egois itu Hidup bersama Tapi yang dipikir Dirinya sendiri saja Tidak bisa disebut Bersama Meskipun mungkin Secara fisik Bersama Ini negatif Negatif yang kedua Altruis Seorang altruis itu Hidup bersama Tapi dia sama sekali Tidak mikir dirinya Yang dipikir orang lain Terus Ini juga negatif Karena We itu Tidak cuma You Tapi juga I Kalau orang hanya mikir Kepentingan orang lain Tidak mikir kepentingannya sendiri Sehingga dia susah Sulit Sengsara Ya hakikatnya We gagal Kan ada orang yang hidup Berkorban demi yang lain Dulu pernah kita kaji Ini orang-orang altruis Ini juga variasi negatif Ada lagi kebersamaan kompaksi Tapi dalam kejelekan Persengkongkolan Kolusi Itu kan jelek Makanya ada kodenya John Trapp itu Unity without verity Is no better than Konspirasi Kesatuan Kekompakan Kekompakan Tanpa kebajikan Itu Tidak lebih baik Daripada Konspirasi Saya kompak Loh Pak Saya rukun Dengan teman-teman Dalam hal Membohongi dosen Misalnya Ini kan negatif Ya kompak Kebersamaan Tapi negatif Ada lagi Istilahnya Al-Quran Kalau bahasa saya Kayak Perang dingin Ini di Kalau tidak salah Surat Al-Hashr Ayat 13 Kalau tidak salah Ada kata-kata Tah sabuhum jami'ah Wakulubuhum syatta Tah sabuhum jami'ah Wakulubuhum syatta Itu Engkau melihatnya Engkau menganggapnya Kompak Bersatu Wakulubuhum syatta Padahal hatinya Pecah belah Ngumpul sih fisiknya Tapi masing-masing Dengan kepentingannya sendiri Bahkan ingin saling Menjatuhkan Ilustrasi paling sederhana Kayak orang Main judi Yang ngumpul bareng Itu loh Itu kan ngumpul Orangnya Tapi kan masing-masing Ingin saling menaklukkan Ngasih tahu Yang lain aja Engkau kartunya Dianu sendiri Pokoknya Saya harus menang Yang lain harus kalah Semuanya Ingin saling membunuh Ingin saling mengalahkan Tahsa buhum jami'ang Wakulubuhum syatta Ini kebersamaan yang negatif Ada lagi variasi khusus yang lain Yang ini menurut saya positif Dua-duanya saya ambil dari budaya Jawa Yang pertama Ada istilah topo Tapi ngerame Uzlah Zuhud Tapi di tengah keramean Meskipun bersama orang lain Tapi jiwaku jiwa yang Zuhud Ini namanya istilahnya Topo Ngerame Bersama yang lain sih Tapi aku tidak terpengaruh dengan yang lain Ini istilahnya topo Ngerame Ini variasi Khusus Dari kebersamaan Jadi Kalau kemarin kan kita bedakan Secara pasti Ini Uzlah Ini ikut berbaur Tapi ada orang yang berbaur Tapi batinnya uzlah Itu kalau dalam istilah Jawa Namanya topo Ngerame Atau Orang yang Tenggang rasa Tenggang rasa Tepo seliro Itu Mungkin tidak bareng Secara fisik Sebenarnya bareng Tapi demi Tatanan Demi adat Istiadat Kadang-kadang harus menenggang Rasanya yang lain Tidak kelihatan kompak Tapi sebenarnya kompak Demi tepo seliro Memang ada adat Dan tradisi Yang harus saya ikuti Jadi saya rasanya Berjarak dengan dia Tapi sebenarnya Tidak Unggah-ungguhnya Memang begitu Misalnya Sama orang tua Kalau jalan Harus menunduk Kemudian Ketemu cium tangan Duduknya agak Merendah Dan lain sebagainya Ini kan rasanya Ada jarak Tapi tidak Sebenarnya masih kompak Hanya saja memang Aturan dan Unggah-ungguhnya Begitu Ini yang disebut Variasi Variasi khusus Ya ini nanti Setiap tema Sebenarnya bisa dibahas Satu-satu Variasi khusus Dari kebersamaan Oke untuk malam hari ini Saya cukupkan Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada yang kurang Berkenan Mungkin Satu-dua Kekurangan apa Mohon dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan Disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l-muwafiq Wallahu'a'lam biso'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh